Intro Adakah yang masih tak mengenal kertas? Mungkin tidak lagi, sebab hidup tak bisa terlepas dari kertas. Bahkan ada yang mengabdikan seluruh hidupnya demi setumpu kertas. Demi setumpu kertas telah banyak terjadi pertumpahan darah. Banyak yang melukarnya dengan kebebasan hanya demi selembar kertas. Banyak yang jadi lupa segalanya karena kertas. Untuk selembar kertas yang bertuliskan nama kita, Kita telah menghabitkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya. Lagi-lagi hanya demi selembar kertas. Padahal selembar kertas itu sungguh tak berharga di mata orang lain. Selembar kertas itu tak pernah bisa untuk membeli kebahagiaan. Tapi manusia berlomba-lomba mendapatkan kertas itu. Masih perihal kertas. Bahkan namamu dan namanya tertulis dalam selembar kertas. Dan ku tahu itu tak mudah untuk menuliskannya. Ada luka yang harus diobati. Ada perih yang harus ditahan. Bahkan ada hati yang harus tersakiti hanya untuk mendapatkan. Apakah semuanya tergantikan dengan kebahagiaan? Ataukah hanya kebahagiaan semua yang didapatkan? Berapa lembar kertas yang telah dikumpulkan selama hidup kita? Adakah kita mendapat warisan berupa kertas dari pendahulu-pendahulu kita? Adakah kita bahagia mendapatkan kertas-kertas tersebut? Ataukah yang kita dapat adalah kepedihan? Kertas-kertas itu saksi bisu atas perjalanan hidup pendahulu kita. Juga kita. Tak jarang kertas-kertas itu menjadi bibit berpecahan dan pertupahan darah. Meski kini beberapa fungsi kertas telah bergeser bahkan kertas hanya menjadi sebuah nama. Tapi tetaplah fisik kertas tak akan pernah hilang begitu saja. Kertas beraneka warna dan corak bertuliskan angka-angka yang memberikan kebahagiaan. Saat ini yang tertinggal hanyalah angka, sementara fisiknya hanya beberapa. Sesekali muncul saat tanggal muda bagi sebagian pekerjaan. Atau menjadi mainan sehari-hari bagi para pekerjaan. Mungkin pula menjadi rebutan di meja-meja penguasa. Ada pula yang hanya angan bagi keluarga tak punya. Awal kehidupanmu akan dicatat dalam selembar kertas. Akhir kehidupanmu akan dicatat pula dalam selembar kertas. Dan selama hidup hanya berburu kertas. Padahal tanahlah asal jadi kita dan akan kembali menjadi tanah. Bahkan kertas-kertas yang dipukulkan pun kita saksikan banyak yang menjadi tanah. Adakah yang bisa melupakan kertas telah putih tanya? Mungkin tidak selama bumi ini masih berotasi dan berevolusi. Bahkan kini aku duduk di sini untuk mendapatkan lembaran-lembaran kertas. Kertas berkuliskan angka-angka dengan aneka corak dan warna. Yang belum pernah bertahan lama menemani perjalanan hidupku. Diperjuangkan dalam waktu yang lama dengan ketaga dan pikiran. Meskipun ku tahu dia selalu saja kembali tak berkesan. Dan perjuangan genus berulang. Semuanya perihal kertas. Semuanya perihal kertas. John Westayana, BTM 30 Maret 2021 Terima kasih. Terima kasih telah menonton!